Hujan deras mengguyur hampir seluruh Kabupaten Luwu pada Kamis 22 Februari 2024 malam, mengakibatkan luapan air di salah satu kecamatan, yaitu Pondrang. Desa Bakti dan Kelurahan Padang Lambe menjadi wilayah yang paling terdampak. Hal tersebut dibenarkan Kapolsek Pondrang AKP Hasdin, saat dikonfirmasi kru Koran Sorya TV via WhatsApp pada Jumat pagi. Lebih lanjut, AKP Hasdin menjelaskan bahwa luapan air yang dimulai sejak dini hari tersebut mengakibatkan salah satu rumah warga di Kelurahan Padang Lambe tergenang air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. AKP Hasdin menuturkan bahwa luapan air di kedua lokasi tersebut sudah berangsur-surut. Namun, meski beberapa lahan persawahan milik warga masih tergenang air. Hingga berita ini rilis, belum ada warga yang dilaporkan mengungsi ataupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Namun, warga dihimbau tetap waspada akan terjadinya hujan susulan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir. Ayung Darman mengembarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih.